LPPT UGM adalah laboratorium pusat yang dimiliki oleh Universitas Gajah Mada yang berdiri pada tanggal 29 November 2004. Pada mulanya, LPPT UGM merupakan penggabungan 4 unit laboratorium pusat, yaitu Laboratorium Analisis Kimia dan Fisika Pusat atau LAKVIP, Laboratorium Ilmu Hayati, Pusat Penelitian Obat Tradisional atau PPOT, dan Unit Pelayanan Hewan Percobaan atau UPHP. LPPT UGM memiliki posisi strategi sebagai pelaksana dan pintu kegiatan penelitian kolaboratif terpadu. LPPT UGM juga menjalin kerjasama dengan beberapa laboratorium afiliasi dari berbagai fakultas di UGM, seperti Fakultas MIPA, Biologi, Farmasi, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Teknik. LPPT UGM memiliki sejumlah layanan sebagai berikut. Satu, layanan pengujian fisika, kimia, dan biologi. LPPT UGM melayani pengujian meliputi pengujian fisika, kimia, dan biologi. Dengan berbagai parameter. Selain menangani lebih dari 400 parameter uji, LPPT UGM juga menyediakan konsultasi untuk pemecahan masalah pengendalian nilai parameter uji. Manajemen LPPT UGM memiliki komitmen tinggi pada praktek yang profesional dan pada mutu pengujian dalam melayani mitra kerja dan customer. Selain itu, dalam melaksanakan pengujian, LPPT UGM mengacu pada SNI ISO IEC 17025 2017. Mengutamakan kepuasan mitra kerja dan customer. Serta menjamin pekerjaan pengujian dilakukan dengan kejujuran teknis, keliti, akurat, dan terjaga kerahasiaannya. Unit praklinik LPPT UGM merupakan unit layanan produksi, yaitu penyediaan hewan coba, dan jasa. Meliputi fasilitas layanan pembitian, magang, serta pelatihan manajemen hewan coba yang dikembangkan dalam rangka mendukung perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam mewujudkan UGM sebagai universitas riset. Semua hewan coba dipelihara di dalam ruangan tertentu dengan suhu dan kelembaban yang dijaga stabilitasnya. Air minum yang diberikan adalah air minum jenis RO atau reverse osmosis. Untuk menjaga kualitas setiap 4 hingga 6 bulan, dilakukan monitoring dengan pengujian terhadap histopatologi, mikrobiologi, dan parasitologi. Komisi etik penelitian praklinik LPPT terbentuk pada tahun 2010. Komisi ini bertugas untuk mereview apakah penelitian yang menggunakan hewan coba telah memenuhi kaedah kesejahteraan hewan. Komisi ini beranggotakan para pakar dari berbagai ilmu, penyayang hewan, pemuka agama, dan ahli hukum. LPPT UGM memiliki SDM profesional yang telah berpengalaman melakukan kalibrasi di lingkungan industri, BUMN, instansi pemerintah, maupun perguruan tinggi di Indonesia. Hingga hari ini LPPT UGM telah melayani lebih dari seribu sampel. LPPT UGM telah memberikan pelayanan penelitian kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 dari berbagai institusi akademik, baik di lingkungan UGM maupun universitas negeri dan swasta di Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Pelayanan penelitian yang telah berhasil dilakukan LPPT UGM antara lain adalah Penelitian Hayati mencakup imunologi, biologi molekuler, kultur sel hewan, sebanyak lebih dari 500 judul penelitian. Penelitian Penelitian Praklinik, sebanyak lebih dari 300 judul penelitian. Pemakang untuk peningkatan pengetahuan dan kecakapan teknis dengan kurikulum yang disusun secara khusus dan spesifik sesuai kebutuhan unit kerja beserta pelatihan. Pelatihan diselenggarakan untuk kalangan internal LPPT UGM maupun eksternal, baik untuk pribadi, kelompok, maupun unit kerja dan bisnis. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini dan didukung dengan fasilitas yang lengkap, menjamin manfaat yang sebesar-besarnya kepada setiap peserta pelatihan. LPPT UGM dalam menjalankan kegiatannya juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengujian. Lebih dari 100 instansi dari seluruh penjuru Nusantara telah dan masih menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan LPPT UGM. Untuk memenuhi permintaan pelayanan yang terus berkembang, LPPT UGM berencana membangun dua gedung baru dengan fasilitas yang lebih modern dan dilengkapi dengan Laboratorium Biosafety Level 3 atau BSL 3. Terima kasih. Terima kasih.